Pembukaan jalur alternatif yang lebih baik sepanjang 580 meter sesuai hasil survei, akan segera dibangun BPJN NTT dan melintasi lahan milik warga di bagian kaki Longsor Takari. BPJN NTT menyebut pembukaan jalur alternatif untuk kendaraan logistik mulai dikerjakan hari ini dan diprediksi bakal selesai dalam satu minggu ke depan. Kasker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah INTT Ashari, Senin 20 Januari 2023 menyebut jalur alternatif yang dikerjakan akan melewati lahan milik warga. Pemerintah juga sudah menyiapkan dana ganti rugi bagi warga 8 kepala keluarga yang rela memberikan lahannya untuk dibuka. 8 kakak sudah memberikan lahannya untuk kita bukakan jalur alternatif yang melewati lahan mereka dengan panjangnya mencapai 500 meter. Jalan tersebut akan dikerjakan dalam waktu pekan ini selebar 8 meter sehingga bisa memperlancar arus logistis Trans Timur. Pacis keimeры.. Jangan hari ini Tidak tinggal sama depan Tidak menjadikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya